Sebelum kita mulai video ini, dia mau nanya dulu nih, buat kalian yang ngaku sebagai pencinta film Marvel sejati, kalian ada yang ngeh nggak sih kalau ternyata di film-filmnya Marvel terkadang muncul beberapa jenis smartphone yang digunakan oleh para superheroes favorit kalian, mulai dari Tony Stark, Black Widow, hingga Doctor Strange. Ponsel pertama yang muncul di serial film Marvel adalah LG VX 9400. Ponsel ini digunakan oleh Tony Stark yang dibintangi Robert Downey Jr. pada film pertama Iron Man yang rilis pada tahun 2008 yang lalu. Dalam film Iron Man perdana tersebut, Tony Stark tampak menggunakan ponsel yang bisa dikatakan merupakan sebuah smartphone yang lumayan hits di zamannya. LG VX 9400 muncul pertama kali pada adegan saat Tony Stark dikawal oleh konvoy militer dan tiba-tiba diserang oleh sekelompok teroris. Ia lantas berusaha mencari perlindungan dengan mengeluarkan ponselnya, sesaat sebelum roket buatan Stark Industries meledak di dekatnya. Tony Stark terlihat berusaha mencari bantuan lewat perangkat ponsel LG. Ponsel ini berbentuk unik, bodinya mengadopsi format layar slide, dan keunikannya terletak pada sliding layar yang bisa berotasi hingga 180 derajat. Mirip dengan LG Wing yang baru-baru ini diperkenalkan oleh LG. Ketika layar dibuat horizontal, sebetulnya memfungsikan fitur televisi yang dimiliki ponselnya ini. Namun sayangnya, ternyata LG VX 9400 hanya dibuat khusus dan terkunci hanya untuk jaringan Verizon Amerika Serikat. Masih buatan LG yang tampaknya kembali ikut jadi sponsor film Iron Man. Kali ini yang muncul adalah sebuah ponsel transparan futuristis yang dibuat khusus LG yang memiliki konsep ala ponsel masa depan. Smartphone itu terlihat memiliki fitur yang sangat mengesankan. Bahkan kalau kita bandingkan ke smartphone tercanggih saat ini. Salah satunya adalah mudahnya smartphone tersebut untuk meretas sistem komputer dan menampilkan informasi rahasia pada monitor di ruang persidangan. Saat Tony Stark berhadapan dengan Justin Hammer, pimpinan dari Hammer Industries, pesaing Stark Industries. Sayangnya, film perdana Doctor Strange di tahun 2016 memang tak diragukan lagi sangat mengesankan. Film ini kental dengan kesan mistik dan magis yang memang jadi kekuatan utama Doctor Strange. Honor pun tidak menyanyiakan kesempatan dan berhasil menjadi sponsor resmi film Marvel tersebut. Ponsel Honor yang muncul secara sekilas di film tersebut adalah Honor 8. Ponsel ini hadir dan terlihat sekilas saat Stephen Strange mengendari Lamborghini-nya. Strange sendiri awalnya adalah seorang dokter syaraf terkenal. Ketika itu, ia sedang mengendari sport car sambil menggunakan smartphone-nya yang diketahui adalah Honor 8. Tapi perlu diingat ya, price movement-nya, kalau menggunakan smartphone sambil mengendari mobil itu dilarang. Karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Itulah yang terjadi pada Strange saat dirinya mengalami kecelakaan parah saat berkendara sembari menggunakan smartphone. Ponsel yang dibanderol 260 euro ini memakai chipset Kirin 950 1,8 GHz. Saat Doctor Strange dirilis, ponsel ini pun baru hadir sehingga Honor bisa menumpang promosi dalam setiap kegiatan film tersebut. Selanjutnya ada LG Lotus Elite LX610. Ada yang masih ingat nggak siapa yang merekrut Bruce Banner untuk bergabung dalam proyek Avengers yang digaga Snake Fury? Yup, dia adalah Natasha Romanoff. Heroes yang lebih dikenal dengan sebutan Black Widow ini mendapat tugas untuk perekrutan tersebut. Ketika itu, Romanoff sedang ditawan dan tiba-tiba ponselnya berdering hingga mengejutkan orang-orang di sekitarnya yang merupakan perwira militer Rusia yang sedang mengintrogasi dirinya. Ternyata, ia menerima panggilan telepon dari agen Coulson yang meminta Romanoff untuk segera membebaskan diri dan segera mencari Bruce Banner alias Holt. Saat mendapat telepon penugasan dari agen Coulson tersebut, Natasha menerimanya dengan ponsel LG Lotus Elite LX610. Ponsel yang berbasis CDMA ini berbentuk flip dengan layar 2,4 inci. Sayangnya, belum ada informasi terkait ponsel apa yang dipakai Coulson untuk menelpon Natasha. BTW menurut media adegan ini salah satu scene yang menarik ya perekrutannya, karena scene ini menunjukkan bagaimana kemampuan tempur seorang Natasha Romanoff alias Black Widow di awal-awal film. Kali ini, HTC yang menjadi sponsor resmi film Marvel. Sepengamatan media, ada tiga kali HTC hadir secara mayor dalam film kedua Captain America ini. Yang pertama adalah ketika Nick Fury terluka dan ia berbicara dengan Steve Rogers lewat teks yang ditulis di ponselnya. Beberapa media menyebutkan ponsel yang dipakai adalah HTC One M8. Setelah Nidya selidiki lebih dalam, ternyata HTC One M8 memang memiliki versi Captain America Edition. Smartphone ini memiliki logo bertuliskan shield yang berada di belakang bodi. Seperti dikutip GSM Arena, HTC One M8 ini dirilis secara terdatas karena smartphone ini merupakan hadiah promosi dari HTC USA dan HTC Canada yang tengah mengadakan kontes foto selfie dengan hadiah HTC One M8 edisi Captain America tersebut. HTC Amerika Serikat menyiapkan 10 unit sedangkan HTC Canada menyiapkan hanya 4 unit. Belum ada keterangan kalau Apple menjadi sponsor bagi film Ant-Man. Yang jelas, iPhone 6 hadir saat Ant-Man bertarung dengan Yellow Jacket di sebuah koper saat jatuh dari helikopter. iPhone dengan sirinya itu menjadi back sound pertarungan keduanya. Tapi meskipun iPhone 6 tersebut lumayan terlihat dengan jelas, Nidya secara pribadi masih meragukan keterlibatan Apple sebagai sponsor sebuah film. Dengan kata lain, munculnya iPhone di film tersebut murni karena iPhone merupakan smartphone yang paling umum digunakan. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, Nidya mau kasih tahu info dulu ya. Kalau video ini bakal Nidya bikin part 2-nya loh. Tapi bukan di video selanjutnya ya, karena video selanjutnya Nidya mau bahas HP pertama yang diproduksi oleh berbagai brand smartphone di dunia. Buat yang penasaran sama HP pertamanya Samsung, Xiaomi, dan lain sebangsanya, jangan lupa subscribe channel YouTube Pricebook. Setelah munculnya brand HTC yang digunakan oleh Steve Rogers alias Captain America, Ternyata ada satu tipe smartphone HTC lagi loh Pricebook mania, yaitu HTC One X Plus yang ikut mejeng di film Captain America Winter Soldier yang rilis tahun 2014 silam. HTC disebut cukup aksis di film ini dan seperti menjadi produk resmi yang dipakai oleh para petinggi shield. Pasalnya, saat situasi keluar dari restoran dan ditepon oleh Sam Wilson yang mengaku sebagai Alexander Pierce, si botak itu memakai HTC One X Plus. Begitu juga dengan Alexander Pierce, kala ia berupaya meribut data-data shield yang akan dienkripsi. Pierce saat itu sedang menyandra Black Widow sampai memegang HTC One X Plus. Sampai akhirnya ia tak sadar saat Nick Fury yang diperankan oleh Samuel L. Jackson sedang bersiap untuk menembak dirinya. Gimana? Keren gak sih? Tapi kok gak ada yang pakai brand Xiaomi atau Realme ya? Padahal harganya udah terjangkau loh. Oh iya, kalau misalkan kalian melihat ponsel dengan merek dan tipe lainnya di film-film MCU, jangan lupa share di kolom komentar ya. Coba lah!